Ada yang menarik nih bang Yang putih katanya masih magang nih bang Liat, liat, liat tuh Dia malah Youtubenya nyantumin nama Ustadz Tapi tayangannya bohong-bohongan semua Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia Di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Waduh gelang gue nyampe terpental tenaga dalam Oke, di ilmu merah kali ini gak sendirian nih guys Gue bersama dua orang yang ini termasuk pencetus pesulap merah dulu ya Bareng-bareng nih idenya Yaitu bang Kiki Akbari atau bang Kibar Oke, bang perkenalkan diri dulu Oke, perkenalkan saya dengan Kibar Saya sebagai ketua salah satu komunitas Cosplay Academy, Squadron Academy Yang juga memberikan ide untuk Bro Marcel menjadi seorang pesulap merah seperti ini Iya bener, dulu awalnya The Red Fire Magician ya bang? The Red Fire Magician Dan yang styling rambut pesulap merah ini Ini bang Kiki Akbari ini Dan ternyata ini satu-satunya Satu-satunya Karena gue mikir nanti ribet lagi stylingnya bang Siap-siap Nah, berikutnya ada bang Bagja Iya, Bagja Iya Ini juga ketua cosplay juga nih Biasa dipanggil Abah Abah Iya, Abah Gue ini salah satu yang memberikan kekuatan sama Marcel Kekuatan-kekuatan supranatural yang luar biasa ya bang ya Oh iya Termasuk Bang Kibar juga Yang bisa bikin dia jadi Bisa menghilang ya bang? Iya bener Menghilang ketika dikejar dukun Dukun yang gue hilangin sebenernya Ya jadi Punya komunitas cosplay Karawang juga ya bang ya? Iya, punya komunitas cosplay Karawang Nah guys, sebenarnya guys Gue pertama kali dulu Pas ketemu Bang Kibar sama Bang Bagja Ini gue ngira dunia cosplay itu adalah Kayak yang Serbalonggar Tau gak sih? Kayak yang di video-video anak-anak dulu kan Kalau ada yang cosplay jadi Power Ranger Kostumnya gak banget gitu Kostum badut Sekarang udah naik banget gitu Iya Jadi hobi pop culture anak remaja masa kini lah gitu Iya betul-betul Jadi memang luar biasa guys Nah semenjak itulah gue jadi tertarik Kenapa gak magician itu dibuat Karakter yang berbeda dari hitam-hitam Kenapa gak merah atau putih gitu dulu gue mikir Nah karena gue suka warna merah Akhirnya ngobrol sama mereka berdua lah Nah ketemu awalnya The Red Fire Magician Dan berkembang-berkembang-berkembang Belajar makeup juga ke mereka juga nih Awal-awalnya Terus jadilah pesulap merah gitu Nah bang Jadi di video kali ini Kita mau ngebongkar Tentang orang-orang yang bikin video hiburan Tapi kedoknya agama Oh oke oke Pernah tau bang? Pernah 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 ngeliat kan? Pernah pernah liat Iya kan? Mereka biasanya bikin adegan tenaga dalam lompat-lompatan gitu Oh Iya kan? Amazing ya? Bukannya kekuatan beneran ya? Enggak Ya kali ada yang mikir gitu Iya sih Ada sebagian masyarakat Indonesia yang percaya Acting-acting kayak gitu adalah bener Padahal mah Kalau dalam dunia cosplay Kayak lu bang Itu perform Perform kan? Lu juga kalau panggung kan manggung Karawang Iya Itu kan ada adu-aduan gitu juga ya? Adu-adu kekuatan ada Jadi kalau misalkan Apa? Kalau misalkan lagi perform di panggung Bisa loncat apa segala macem Terus tiba-tiba Mental apa segala macem Itu kan seolah-olah kayak ada kekuatan apa gitu Ada kekuatan Padahal mah ya acting kan? Acting Sama seperti mereka-mereka ya? Di sekolahan itu namanya seni perang Ah seni perang Atau seni teater gitu Jadi emang ber-acting untuk menghibur Itu perulah ada polesan entertainment gitu Nah sekarang tapi parahnya mereka-mereka ini Yang berkedok agama ini Mereka menjadikan hiburan itu dengan kostum agama Cari duit ya? Iya gue pengen minta pendapat lu berdua Tapi kalau satu pendapat kan kurang seru Kita buat pro kontra aja ya? Boleh Boleh ya? Jadi sweet-sweet Yang menang pro Yang kalah kontra Oke Satu, dua Sweet biasa aja ya Oke Menang kalah Pro kontra berarti ya? Oke Lu pro bisa ya? Iya bisa Lu jadi mewakili mereka-mereka Oke Lu bang kontra Pokoknya jadi gue gitu Oke Oke Nah sekarang gue kasih mic-nya ke lu berdua deh Oke baik Sini Sini Oke Oke Kita mulai Temanya Ini gak lama-lama ya Temanya Adalah Tarung Tenaga dalam Atau Konten hiburan berkedok agama Silahkan Kalau menurut gue ya Itu beneran kekuatan sih bang Oh bener Iya beneran kekuatan Kayaknya sih Itu kekuatannya harus bertapa Beberapa tahun gitu loh Di gunung kayaknya itu Itu emang Emang seru sih kayaknya Harus Harus Temen-temen tuh harus Harus ngikutin Apa Cara bertapannya mereka Saya juga gak tahu ya Gimana ya caranya Oh jadi biar bisa mental Iya Biar bisa mental duluan Itu kan Kayaknya gak semua orang bisa ya Oh iya Tapi itu acting lah Oh itu acting ya bang Bisa Disetting begitu Apalagi on cam gitu loh Kecuali hidden cam pun bisa disetting Oh bisa disetting ya Sebenernya sih awalnya mereka cuma jago public speaking Oh oke Mereka punya masa dulu Sehingga mereka melakukan bertapan saat keluar merasa sakti Iya Dan kebetulan punya pendukung Coba kalau orang yang biasa segala macem Itu coba Itu macam teater Entertainment Berarti tergantung orangnya ya bang Tergantung orangnya Jadi masyarakat yang sampai terjebak Harus teliti Menganalisis Nah coba nih Yang pro nih Nih Mereka kan dengan jelas di deskripsi videonya nulisin entertainment only Nah tuh Kalau itu kayaknya Masa berkeduk agama Iya makanya Itu 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 jadi Kalau Menurut gue ya Jadi itu sih Bentuk sebagai Apa Biar menutupi Apa Indikasi-indikasi penipuan yang mungkin ya Hahaha Contra Contra Dengar bang 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 Mereka ada nulisin entertainment only Tapi keduknya agama Coba Keduknya agama Apa coba Oke Sekarang gini Mungkin entertainment zaman sekarang Mereka perlu melakukan hal yang beda Maka dengan berkeduk agama Itu akan menjadi lebih Banyak yang merasa Itu real Fakta Apalagi Dia punya pendukungnya gitu loh Makanya Mereka berpikir ini akan ada hasanah nilai lebih nih Untuk penontonnya dia Dan otomatis belakang layarnya dia juga keperluannya untuk cuan Makanya entertainment gitu kan Tapi dengan ada keduk agama otomatis Viewers dan lain Itu lebih percaya Buat menutupi juga kan Dan masalah kita tuh Seneng banget sama yang begini Itu masalahnya Makanya pada percaya Lebih-lebih ini ya bang Iya jadi Memang Apa namanya Menurut Para pembuat itu tuh Lebih Biar lebih menarik gitu Lebih menarik gitu Dan lebih Merasuku kolbu Sehingga mereka Enggak sampai kepikiran Kalau itu bohongan itu Enggak sampai gitu loh Gimana dong Buat meyakinkan ya bang Iya Bisa sih Apa tuh Tanggapan tentang Baca wapres Wah Oh ini diri gue paling suka ini Ini Perapa kontra nih Gue bingung nih Perapa kontra nih gue nih Boleh boleh Jadi Jadi adalah Jadi Pertanyaan pertama Tentang Ekonomi Menurut pandangan Bang Kigbar Tentang DPLT itu gimana Oke Ini singkatan Akronim itu segala Itu apa gitu loh Itu apa Itu tidak substansial Itu pertanyaan yang terlalu teknik Gitu loh Dan itu cuman buat menyatuhi lawan Iya Masa kita bilang PSBB apa singkatannya Pelkaji apa Nah itu PSBB ya Pernah sayang Belum Belum apa ya Salah Kan saya doang yang tahu Oh iya Apapun bisa Apapun bisa ya Bisa dong Jadi tinggal bilang Wah anda tidak mengerti Kesannya jadinya keren dan hebat Oh iya oke oke Tidak substansi Kalau udah ngomongin debat Cawapres Capres Harusnya langsung substansi Yang bisa di aplikasi Hmm Ini nih guys ya Ini gue mau kasih tahu aja nih guys ya Bang Bakja kalau gak rasa ya Hmm Kasian dah Aduh seram ya Aduh seram lah Yaudah Jangan bingung-bingung Jangan bingung-bingung kesitu lah Iya loh Kita Iya Yang pinggir jerang nanti dululah Yang opkema aja Gitu guys Jadi gini Sebelum kita Membongkar rahasianya Kita tonton dulu reaksian videonya nih ya Dari yang tadi di debatkan Nih Video pertama nih Dari Nah ini Orang-orang sih sekarang Alhamdulillah Ketika menonton video semacam itu Yang tenaga dalam Tarung-tarung Berkeruk agama Udah banyak yang notice gitu Dan menjadikan itu lawakan Kayak contohnya video ini nih Nih ada tiga youtuber Kolaborasi Tuh Saya tidak minta Gak kayak kamu Paham kamu Wih tuh Nih youtuber 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 juga Semuanya nih kolaborasi Acting tuh Wih Itu tenaga dalamnya Nih lihat Ada yang menarik nih bang Yang putih katanya masih magang nih bang Lihat 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 tuh 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 kan Ini tipikal Yang kalau lagi debriefing gak ikutan nih bang Oh gak ikutan ya Telat Kena macet Gerakannya masih Lemes Iya Masih magang berarti bener Masih magang Iya Nah Itu biasanya Ininya Apa V nya itu cuma nasi kotak Oh nasi kotak doang ya Nasi kotak belum ke V yang amplop gitu Belum kayaknya Ah itu Makanya lemes Iya Nah sekarang bacain komentarnya nih bang Gue baca ya Yang pertama Yuk yuk udah Udah minum obat yuk Nah Umur segini emang lagi lucu-lucu Bener itu Bener itu Emang lagi lucu-lucu Udah berjenggot Udah pake Aduh ampun Tuh adik-adik Waktunya udah mandi Udah mainnya ya Besok lagi ya Udah maghrib pulang pulang Ini belum Padahal udah malem ya bang Udah malem Emang itu mainan kita kecil Iya Udah dulu lah Ini bang ibaran bang baknya udah gede juga Sama masih ya Kalau perform masih begitu Masih kita masih ngeluarin kekuatan ya bang Harus Santai banget ya Uih Mantap Tuh ini pemerannya kayaknya malu nih bang Makanya dipakein masker Dipakein pengurung gitu Nih kawan anda udah jadi patung ini Tuh Nih mereka Dia malah Youtubenya Sampai mati juga Seperti ini Nyantumin nama Ustadz Tapi tayangannya Boong-boongan semua Hmm Dan dia dikabarkan juga jualan-jualan minyak-minyak jimat kayak gitu Tapi kedoknya Ustadz parah Parah ya Ini iklan promosi doang Nih tuh Tuh ya kan Tuh 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 Nah ini bayarannya kayaknya agak mahal ya Agak mahal ini Ini agak mendingan tuh Cuman Mortal Kombat Iya Iya Cuman mimik mukanya masih ditutup bang Iya Itu kayaknya ya tarlah di angka 75 ribu 75 ribu ya Lumayan lah ya Lumayan lah itu Tapi ekspresinya belum bisa menjiwai makanya ditutup Nah jadi ini guys Memang Mereka yang tadi tuh Itu dikomentarnya juga banyak yang nyadar kalau itu boongan Bahkan yang tadi Yang ngaku Ustadz itu Dia udah Nyampe dipanggil polisi untuk mengakui kontennya bohongan Karena dia bawa-bawa nama Lampung Seolah-olah di Lampung banyak begal Akhirnya diklarifikasi kalau konten itu hoax gitu Atau bohongan doang Dan banyak lagi kayak Idris ada juga pura-pura ditembak orang dukun Nyamperin dukun Pura-pura ditembak Akhirnya viral Akhirnya klarifikasi Dan dipenjara 3 bulan Gitu Dia dipenjara 3 bulan karena bikin konten hoax Nah jadi memang tayangan-tayangan kayak gitu Fake semua guys Tapi masalahnya kan mereka bawa-bawa agama ini nih Nah ini yang agak ini Iya kan Agak sensitif Sensitif banget guys Misalnya kalau hiburan ya hiburan aja Iya betul Kalau hiburan ya hiburan aja Jangan sampai bawa-bawa agama Karena bisa membuat orang jadi percaya itu seolah-olah asli Iya Walaupun dituliskan deskripsinya entertainment only Tapi jarang orang yang baca Betul Karena agama kan sifatnya suci dan sakral Nah tidak boleh dimainkan kayak gitu Iya betul Jadi yaudah kita kasih contoh kali ya bang Masa kita ini apa Dibilangnya keluar-keluar nanti Wah Gak bisa itu Kalau emang lu bisa nampilin hiburan yang kayak gitu Tapi gak bawa-bawa agama Tunjukin dong kan takutnya dikomentar gitu Iya 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 Boleh kan Kita tunjukin kekuatan kita ya Boleh ya Kita berubah wujud dulu nih Boleh Nah Sekarang kita udah ganti kostum Jadi langsung aja nih Kita tunjukin hiburan yang Beneran hiburan gak bawa-bawa agama ya betul Iya betul Oke Langsung aja kita action Oke siap ya Siap Oke siap Yuk gas Sel 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 Yuk Ada yang nyariin tuh Hah Ada yang nyariin Ada yang nyariin siapa Gak tau kayaknya dari lintas dunia Lintas dunia Oh mana mana orangnya Yaudah boleh masuk aja Gak apa-apa masuk aja Ini nih Oh ini Ini nih Pusulap merah nih Oh ini Berani nantangin kita nih Ini dari mana ini Ini dari mana dari mana Ini kebanyakan Banyak nantang ini Gak percaya sama ilmu-ilmu kita Duh Memang gak ada ini dari mana Kita ini dari Padepokan Konipu Oh Padepokan Konipu ini Agendanya apa kesini Lo disini gak percaya Karena sama ilmu hitam Ilmu-ilmu gitu kan Enggak Oh 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 Sudah tunjukin ilmu yang paling kuat yang paling kuat Yang paling kuat Enggak Bung Oh Enggak Ejan Oh 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 Segitu doang Yah Ini mah Masih cetek guys Ah Mana yang paling kuat lagi dong Kita keluarin yang paling kuat Nama ilmu yang paling kuat Nama ilmu yang paling kuat Apa coba Oh Tarung Oh Udah Allah Rasing Gimana Udah cukup berasa Saya pulang udah maghrib Masih terang Masih terang Ternyata capek banget Komen gini Kenapa itu Hahaha Beneran gak sih Tuh Tenaga dalam gua Tenaga dalam Tuh Aduh Enggak copot doang ini Aduh Bener Bener Terbukti kan Terbukti kalau kayak gini Hiburan doang Hiburan doang Sudah udah maghrib lah Pulang lah Ini Uang nih Ntar lu dari Naruto Kalau gue kan sering dibilang apa yang ada pasirnya Oh Gara Emang berantem ini dari Gara sama ini Ya Paling cuma beberapa sih Oh Enggak ketemu langsung Jiraya gak pernah ketemu Gara Belum Enggak intens Enggak intens Enggak intens Oh baru kali ini Luar kali ini Jiraya duel Ilmu sama Gara Gara ya Tinggal ada gentongnya aja nih Ya kan Iya Iya Terus kalau Sino ini satu komplotan nggak Kok beda-beda Beda tim Ini tim 8 Ini tim 10 Kalau Jiraya kan Legend Saninnya Gitu Oh masih Dan ilmu-ilmunya tadi beneran ada kalau yang kayak gitu-gitu Beneran ada Beneran ada Di filmnya Di filmnya Di inimnya Itulah hiburan ya kan Seperti itu Jadi Memang gak sih capek Saking seriusnya sampe patah Capek banget Gak patah ini Tenaga dalam beneran nih Copot takunya tuh Oh iya Gak dilem Gak dilem Gak dilem Jadi memang tenaga dalam gue tuh luar biasa Memang kuat banget Sampai beggetar sel Iya Tadi gue nahan sampe mundur-mundur Iya Kalo ada yang bilang settingan Gak mungkin bisa mundur-mundur Gini kan Gak bisa Lu real banget ya Gua real Bang Paling real banget ini sih Paling real Ini konten hiburan Paling real Endingnya juga damai lagi Damai Ya udah Bang Daripada capek-capek begini nih Kan gue ketemu sama lu dulu Waktu masih naik motor Ya tuh Nah lu juga kan ya bang Iya Kita masih naik motor ditipu ya Ditipu, gue kena tipu 20 ribu Kena tipu Lowangan kerja guys Dulu guys Parah-parah tempat itu Parah Luar biasa Ya udah Kebetulan ada Suatu pencapaian yang menurut gue Gue pengen lu juga ngerasain bahagianya nih bang Wah boleh Boleh ya Boleh Daripada begini capek banget ya Iya Lompat-lompatannya Ya udah pokoknya guys Semua konten tenaga dalam Yang berkedok agama Mau dia ngaku ustad, kaya, gus Itu palsu semua Betul Betul Bahkan ada Yang kayak di of airnya bang Dia lagi ceramah Seolah-olah ada yang nyerang Terus ketahan gitu Wih Seolah-olah lagi ceramah Bener-bener penontonnya serius Seolah-olah dia ada yang nyerang Terus nggak bisa Gimiknya niat banget ya Gimiknya niat banget Dia alasan gini Dia alasannya Ya Itulah Perlindungan Allah itu ada Hei Perlindungan Allah masa bohongan Oh iya bener Enggak ya Iya maksudnya Tapi bukan untuk Seperti itu Iya bukan untuk hiburan Perlindungan Allah itu beneran Dan Iya Nggak dibuat konsep hiburan atau bohongan gitu guys Betul kan Skenario ya Yaudah Yuk kita ke Sesuatu hal yang mau gue tunjukin Dan lu harus ngerasain juga Oke 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 Nah ini nih bang nih Gue mau ngasih lihat Ini dia Ini pencapaian terbaru sih Dan nggak pernah masuk akal di pikiran gue nih bang Subhanallah Iya Bener-bener nggak ada kepikiran Nggak ada kepikiran Jadi Gue pengen lu ngerasain juga gimana rasanya naik mobil kayak gini nih Cabriolet ini namanya Cabriolet itu yang atapnya bisa kebuka Bisa kebuka ya Iya betul Nah Langsung naik aja kali ya Nah cara naiknya juga gini bang Ini ajaibnya Ini udah otomatis nih Kalo kita buka Oh Kebawah Dia nggak ada Apa Air Apa yang buat air kebawah itu Oh iya 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 talang air Dia nggak ada talang air Nah yang di belakang siapa nih bang Gue aja Lo di belakang Oke Oh dua-duanya di belakang Apang Di depan ya Buat kameramen ya Oke Nih ini juga Nah udah Tinggal naik Gue tinggal masuk ya Oke Oke Siap Kita bukanya nanti dari dalam aja ya Oke Siap Oke aman Aman Nah Lanjut ya Nah guys ini gue sukanya guys Bisa dinaikin dewasa tuh Iya kan Nggak mentok banget kan ya depannya ya Aman Aman ya Tuh ya Oke sekarang langsung aja Kameramen tetep di luar dulu Kita buka dulu nih atapnya Nah buka atapnya itu di sini nih bang Nih disini ada tombol Ini kalau kita ke atas sini ini Nah atapnya kebuka tuh di belakang tuh Itu di belakang Oh iya Mantap Transformers Nah Ini mobil ini Transformers ya Kemudian Megatron Megatron Wana Taman Mini Apa di Rufan Tuh 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 Nah kalau udah kayak gini Kita turunin Nah gitu udah Ayo kameramen masuklah Boleh Oke guys Sekarang udah di dalam Gimana bang rasa Pertama experience pertamanya nih Di buka atapnya Luar biasa sih Baru pertama kali Baru pertama kali Atap kebuka gini ya Iya berutama kali nih Oke Rasanya kayak naik beca nih bang Oke Langsung sepoy sepoy Cepoy sepoy Cepoy sepoy Oke nih Kita jalan ya bang ya Deket-deket sini aja ya Jangan hujan ya Hujan kita tutup lagi Oke Oke Gas kita jalan Nah bang sambil jalan Kita sambil ngobrol-ngobrol nih bang ya Kan kita Kalau naik mobil ini Gak bisa Jangan ngebut kali ya Biar diriasi Iya Kan kita ini bang ya Dulu sering Sering liat Iya sering liat Terus juga Ini yo pak Terus ini ya pak Punya mimpi kayak gitu ya Iya Alhamdulillah Kita bertiga Akhirnya Semoga Di pencapaiannya Yang terbaik Benar benar Alhamdulillah Sekalian ini ya Sekalian public reaction ya Public reaction Nanti kamera ya Cosplay naik mobil gini Pasti liat banget Yo pak Oke Gimana harus Bisa Kalau naik mobil ini harus tahan Kan harus Gitu Kayak naik gitu ya Berasal Lintar Luar biasa Oh iya ya Mirip naik halilintar ya Iya Nah Bang Kan kita sering dulu Kena tipu di locker locker Mungkin kita bisa Bantu ini nih Bantu sharing ke temen-temen nih Oh iya iya bener-bener Biar gak gampang ketipu ketika Nyari locker gitu kan Iya Walaupun kita udah butuh banget pekerjaan Iya Karena kita suka searching Antara dari media Apa namanya Cetak maupun media elektronik Kita dulu bareng-bareng guys Abis satu kantor Keluar bareng Nyari bareng juga Ngelamar Iya betul Dan ketipu bareng Guys Ini tempatnya mewah Elegan Ini Ini Enggak Disitu Udah sampe interview segala macem Eh Seatbelt Bunyi nih Ganti dulu Ganti dulu Ganti dulu Itulah Penipuan guys Yuk Ya jadi Pembelajaran buat temen-temen Ya Kita-kita ini adalah Orang-orang yang Apa ya Pencari pekerjaan Tapi kita sempet berpikir Mau bareng-bareng ya Iya Jadi mau susah seneng bareng-bareng Dulu wah Kalau ngomongin zaman dulu Pasti seru banget Perih Perih tapi jadi memori yang indah Memorinya indah Nah Bang kan Ini ya Dulu locker kita ditipu gara-gara Ketika ada locker Kita dibilangnya biaya admin Sepanjang lu hidup selain ketipu itu bang Locker yang beneran pernah ngeluarin biaya juga gak sih bang? Gak ada Gak ada Sebenernya locker itu gak pernah ngeluarin biaya ya? Iya Gak pernah Yang aslinya tuh gak Kalau bang Bagia kesibukan sekarang apa bang? Sekarang kesibukannya masih kerja Masih di cosplay juga bang Tapi Cuman Sekarang tuh lebih kayak Apa ya Menikmati event aja ya Oh menikmati Iya Terus kalau bang Ibar kesibukan apa nih bang? Kalau saya guru ya Guru dan masih aktif banyak juga sih Iya Bang Ibar aktif banget Selain membuat event juga Alhamdulillah banyak panggilan menjuri di berbagai macam event Iya Jadi alhamdulillah masih aktif Di cosplay Maupun Pekerjaan profesinya guru Guru PPKN dan guru seni rupa Iya Oh iya kayak guru gembul Iya mirip 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 Kapan-kapan temuin Sel sama guru gembul Boleh Ke Bandung kami bang Oh di Bandung Siap 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 Ini guys kita nyobain mobilnya dari bro Marcel gimana bang Mantep pokoknya luar biasa Mobil Transformers terbaru Iya ini The best The best pencapaiannya Marcel Dan yang paling keren ya teman-teman Marcel tuh gak ambisi Gak 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 Punya mimpi yang tinggi-tinggi Dia cuman dari dulu tuh gak berubah Cuman bisa makan kenyang gak punya cicilan udah itu aja Bener guys Sampai dari dulu sampai sekarang Gila Gila luar biasa guys humble banget Iya humble dan gak robah Gak robah dan Dia bener-bener berani membuat channel youtube yang berujung maut guys Hahaha Iya kita aja gak berani ya bang ya Iya risikonya besar banget gitu Tapi dia bener-bener mentalnya tuh Karena emang mau menyuarakan kebenaran Iya Gitu Jadi yang dibilang orang Dia Bakal ilang Atau disantet Dikasih paku perutnya apa segala macem Emang ada saya El? Gak ada Gak ada brother Gak ada brother Gak ada brother Ternyata Itu ancaman-ancaman untuk menge-downkan mental ya Iya psikologis ya Psikologis itu guys Jadi jangan sampai ada yang bilang mau nyantet mau ini Kalau kita imannya kuat dan yakin Iya Itu gak ada guys Soalnya diriku tadi nanya Dari sekitar 10 tahun lama ini Tadah Ada banyak orang di taman-taman di sana guys Jadi ternyata Beliau bener-bener Cukup sederhana mimpinya Iya Bisa makan dan tidak ada hutang Makan dan tanpa hutang Itu luar biasa sih Bisa makan dan tanpa hutang Ya udah Itu keren banget Gila sih Itu teman-teman ini menginspirasi ya Jadi Inspire banget ya bang Sederhana sih Tapi Allah ngasih berkah Sampai punya mobil Transformers ini Iya luar biasa Insya Allah Dan Iya dan satu lagi Bang Kibar juga punya Punya Quots Petuah yang Buat saya ini juga bang Sampai sekarang Bang Kibar tuh banyak ditipu orang Banyak Banyak dimakan sama temen lah Segala macem Tapi Udah aja ikhlas Biar Allah yang bales Dan nanti Berkali lipat Dan bener akhirnya Alhamdulillah Bang Kibar Silap saya bang Yuk silap saya bang Katanya Bang jalan-jalan nih bang Bang jalan-jalan bang Yo yo mampir Siap Diminta mampir sama masyarakat guys Jadi Teman-teman bisa ambil Apa Petua-petua baik dari Marcel sama Bang Kibar Dan kebukti Sampai sekarang Bang Kibar punya branding event sendiri Marcel punya branding entertainment sendiri Luar biasa Teman-teman harus Tiru yang baik-baiknya Ya betul Ya tapi jangan lupa Bagja juga punya sesuatu yang Spesial dan unik Ya Kita ini bertiga tuh punya spesiality masing-masing ya Sederhana Terus ingin berjuang di Pekerjaan juga lancar ya Lancar Alhamdulillah bang Jangan males-males Contoh Bagja untuk bekerja lancar Untuk hobi Ya udah Sekedar melepas penat Iya melepas penat aja Berangkat Sederhana Tapi jadinya mewah Iya Gak terlalu ambisius ya bang ya Kalau Bang Bagja ngomong Kibar Masih buat-buat kostum gitu gak bang Kalau Abang masih Masih? Masih iya Kalau gue udah jarang Udah gak se-horny dulu gitu Udah gak nge-i-bon lagi Nge-i-bon lagi Udah nge-i-bon lagi Udah nge-i-bon lagi Dari gue masih ketemunya lah yang Korea sih Iya Pokoknya cukup dateng Ke tempat acara, event Ketemu temen-temen Lihat yang cantik-cantik udah selesai Iya Udah se-se-simple itulah Nikmatin acara Ada satu momen Dimana Bro Marcel pernah jadi karakter cosplay Ikut kita di sekotar akademi Iya Betul Salah satu toko rambutnya merah Jean Grandchase Iya Iya pernah Seperti itu guys Jadi seru banget Iya betul Jadi Memang Untuk pembelajaran ke temen-temen semua Gimana cara Bisa hidup yang bahagia tuh Bagi tips dari kita bertiga bang Iya Tips masing-masing Ya Kalau Tips dari diriku Dari Pengalaman ya bang juga Pengalaman dari Kibar Ya Hiduplah Kita harus Punya empati yang tinggi gitu Jadi Oke Kita harus peduli dengan masyarakat Walaupun mungkin kita Belum Berkecukupan Dalam arti gini Orang yang akan disebutkan ya Adalah orang yang tidak punya Tapi masih mau memberi Buat orang lain Iya Gitu Percayalah itu tampak kayak mustahil Tapi bener-bener Allah tidak tidur Terbukti di kita bertiga Kita sekarang sejahtera semuanya Menikmati hidup ya bang kalo bang bang Kalo bang 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 Ya kalo dari gue sih simple ya Jadi Kalo jalanin aja nanti juga ada sendiri jangan keluarnya cukup jalanin aja diikhlasin aja insya Allah ikutin alur hidup kalau dari gue nih boleh bang kalau dari saya pribadi guys hidup itu cara agar bahagianya adalah jangan banyak gaya kalau belum mampu bergaya udah fokus ke kebutuhan aja gitu sewajarnya aja fokus ke kebutuhan agar kita gak dituntut sama gaya kita sendiri karena nanti kalau udah ketekan sama gaya sendiri kita nyempuyang juga gitu dan benar kata Bang Kibar tadi berempati iya betul tapi juga ditambah kita selain berempati kita juga harus menyebar manfaat dari apa yang kita bisa nanti lu mau keluar gak nih keluar muter aja ya muter aja oke guys itu kuat dari kita apa itu kuat dari kita bertiga guys bahwa kalau kata Bro Marcel hidup jangan terlalu banyak gaya kalau tidak memang apa namanya diimbangi dengan hal yang seimbang gitu guys iya betul kalau khawatir malah jadi beban sendiri depresi frustasi bunuh diri nah jangan sampai dah karena bunuh diri bukan menyelesaikan masalah tapi dia malah menambah masalah yang gak ada selesainya gak ada selesainya gitu karena kalau kita mimpi kita masih bisa bangun tidur betul kalau udah bunuh diri kita gak bisa bangun-bangun lagi tuh nah kalau mimpinya buruk nah udah kalau kita disiksa abis-abisan gak bisa bangun-bangun iya nah ya wes mungkin begitu aja kali ya guys ya begitu aja jadi semoga video kita dari awal tadi sampai sekarang bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua dan bisa memotivasi hidup juga pokoknya ingat kalau ada loker yang narikin kamu duit jangan percaya guys jangan percaya itu udah pasti penipuan ya penipuan penipuan yuk hadir dikira lihat kapal kita lihat pesawat ya jaman dulu guys kalau kita lihat pesawat Allah akbar minta dulu iya kayak pesawat ya jaman dulu ya jaman kita kecil kan iya iya jaman telolet-telolet penuh hati dari semenjak kita misah itu bang dari 2015 sampai terpuruk gue terpuruk banget makanya gue kalau udah punya masalah daripada nyusahin orang atau nyulitin orang gue berusaha nyelesain masalah itu dulu gitu halo pak yo hadir hadir semuanya semuanya apa guys optimus prime optimus prime awas biar gak ketahuan orang nih di depan ini gak ada celah bener-bener kalau ujang rapet iya rapet total nah kan ada klik tadi ngunci itu bang nah udah tinggal tutup gini empat-empatnya kita ngalamin juga ya bang naik mobil ini ya terima kasih terima kasih Terima kasih.